Sosok topi kuning ASR, selaku eksekutor pembacokan siswa SMK Bogor di Simpang Pomat, pernah terlibat penjambretan di Bogor Tengah. Dua temannya yang sudah ditangkap dan berstatus sebagai pelaku anak berhadapan dengan hukum, biasa menyebut si eksekutor dengan nama alias Tukul. Sampai saat ini polisi masih memburu Tukul. Di kasus pembacokan, Tukul duduk paling belakang motor dan memakai topi kuning berdasar rekaman video CCTV. Foto Tukul berseliweran di media sosial Dari pelaku lain, Tukul paling jelas teridentifikasi. Golok yang dipakai Tukul untuk menebas Arya Saputra di Simpang Pomat adalah milik pribadi pelaku MA, pengendara sekaligus pemilik motor metik. Sedangkan pelaku lain inisial SA duduk di tengah. Ia berperan membuang golok MA setelah dipakai Tukul untuk melukai Arya Saputra. SA sempat memukulkan topinya untuk mengepelak korban saat melintas. Kapolres Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso menerangkan, polisi di lapangan masih memburu ASR alias Tukul. Ia tercatat sebagai residivis kasus penjamretan. Meski berstatus residivis, Tukul masih tetap sekolah dan tercatat duduk di bangku kelas 11. Pelaku Tukul, MA dan SA satu sekolahan. Bismo belum menerangkan berapa lama ASR menjalani masa hukuman atas perbuatannya menjamret di Bogor Tengah. Ia berjanji mendalaminya. Penyidik sudah mendatangi orang tua dan keluarga untuk mengetahui keberadaan Tukul. Mereka bukan main gusarnya karena Tukul tak kapok-kapok bermasalah dengan hukum. Keluarga mengaku sudah dibuat repot ketika Tukul dihukum karena kasus penjamretan. Mereka mengaku akan bekerja sama dengan polisi untuk menyerahkan Tukul jika kembali ke rumahnya. Selain MA dan SA, ada satu pelaku lain yang diamankan. Pelaku yang tidak disebutkan identitasnya ini berperan menyembunyikan keduanya untuk kabur. Polisi menangkap dua pelaku saat mencoba melarikan diri. Satu di daerah Lebak, Banten, dan sisanya di kawasan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bismo mengimbau agar Tukul menyerahkan diri. Sementara bagi orang yang menyembunyikan pelaku bakal dijerat pidana. Para pelaku diancam pidana paling lama 15 tahun penjara, dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!